Selamat siang dan salam olahraga Jumpa lagi dengan saya Apriyanto Subutti dari MG Sport MG Airgun Indonesia Saat ini saya akan memperkenalkan produk kita lagi ya yang baru Untuk seri Speed Air Seri Speed Air ini ada yang udah rilis ada 3 seri Ada F1, F2 dan F3 F1 sendiri itu dia tabung botol ya Sedangkan F2 itu dia model bullpup Dan F3 itu dia tabung pipa Sedangkan ini saya akan memperkenalkan varian terbaru dari seri Speed Air Yaitu F4 Speed Air Ada pun data F4 Speed Air ini merupakan model bullpup ya Bullpup taktikal Ada pun data teknisnya adalah sebagai berikut Laras kita menggunakan laras baju seamless Dengan OD nya 14 mm Panjang larasnya itu 60 cm Di bagian depan ini ada dudukan untuk perdam Kemudian kalibernya 4,5 mm Kita hanya menjual senapan angin kaliber 4,5 mm Di atas itu kita tidak menjual Kemudian tabung sendiri menggunakan tabung Venom Dengan kapasitas 500 cc Kemudian working fashion nya di 3000 PSI Dengan life usia tabung 20 tahun Speknya ada disini ditulis Kemudian drag nya M18 x 1,5 Ada pun model pengisiannya adalah pengisian dengan mini kuplar yang disebelah sini Mini kuplar sedangkan Penunjuk tekanan angin atau manometer ada di sebelah sisi sebelah kiri Kemudian Untuk box chamber nya sendiri Model nya seperti ini Di bagian belakang Ini ada untuk mengatur adjustable hammer ya Mengatur kekerasan hammer dengan memutar ke kanan Makin keras Memutar ke sebelah kiri dia makin menang Untuk sisi sebelah sini Sisi sebelah sini dia ada mode Ada istilahnya ada save sama fire Untuk mengunci icu ya Untuk mengunci trigger Jadi kalau ke depan ini siap tembak Kalau ke sini Posisi ke atas itu lock Dia mengunci Posisi save dan fire Kemudian Untuk set level sendiri adanya di tengah ya Di tengah posisinya tidak di box chamber Sama spotty seri F2 Sebelumnya yang posisi set levelnya ada di tengah Kalau posisi ada di sini Sulit Susah Tidak nyaman Tidak nyaman Kalau di depan ini nyaman Depan nyaman itu Ya KOK A nya enak Cancel KOK A ada di sebelah sini Kemudian di bagian sininya Di bagian box chamber Kita dilapis sama Telefon ya Dilapis sama telefon yang dibikin kita lengkung Jadi nyaman Untuk handlingnya nyaman Di pipi Jadi tidak sakit Tidak kaku ya Kemudian Untuk hand gripnya Kita menggunakan hand grip model AR15 Di bagian depan ini Bagian sisi sini Ini ada dudukan ya Dudukan untuk bipod ya Menggunakan rail pikat ini Sudah disediakan untuk dudukan bipod Sedangkan mountingnya sendiri Kita menggunakan mounting pikat ini Ini di atas Ini di atas Montingnya mounting pikat ini ya Pikat ini di atas Bisa di Apa namanya Bisa dikombinasikan dengan tele Kemudian All side Hand point Sekali itu Karena mountingnya mounting pikat ini Beda sama mounting doctail Kalau mounting doctail Dia agak susah untuk dikombinasikan dengan aksesoris lain Kemudian untuk sisi sebelah sininya Ada mounting juga Mounting pikat ini Dan sisi sebaliknya Sisi sebelah sini juga sama ya Ada dudukan untuk mounting juga Jadi bisa untuk Pasang rasa Sebelah kanan Pasang center Sebelah kiri Jadi kalau mau menembak Mencetnya enak Tinggal klik Klik sebelah sini Jadi responnya Enak Biasanya kan Pasang tele Pasang rasa Nempel di tele Kalau ini gak Kita ada dudukannya sendiri Di samping kanan Dan samping kiri Kemudian di bagian belakang Di bagian belakang Ini ada penyetel ya Ini ada penyetel Ini untuk mengatur ya Ini popo Sandaran bahunya Bisa naik turun ya Bisa naik turun Menyesuaikan Ukuran tubuh manusia Jadi Kalau yang badannya besar Badannya yang kecil Bisa disesuaikan Tingkat kenyamanannya Seperti ini Jadi bisa naik Dan bisa turun Bagian belakangnya Juga dia dari Apa namanya Dari teflonnya Jadi Lebih nyaman Dan lebih enak Kemudian Panjang total Dia panjang totalnya Dari ujung sini Sampai ujung sini Itu sekitar 80 cm Dengan bobot Sekitar 4 kg Memang cukup berat Tapi karena Bentuknya compact Jadi dia handlingnya enak Jadi kalau kita megang Itu gak begitu Berasa berat Dibanding Awalnya Keliatannya Bobotnya berat Tapi setelah di handling Di handling itu nyaman Posisinya nyaman Buat nempak juga enak Lebih Dudukannya stabil Kemudian kita dilengkapi Sama ini Ada bagian sini Bagian seperti pipa Ini namanya ini Power starter Kita sebut power starter ini Karena dia untuk Meningkatkan power Dan menghemat Konsumsi anginnya Hal ini sudah kita buktikan Di video saya Di video tes Speed ya Tes kecepatan Untuk Apa namanya Senapan F4 Speed Air ini Videonya bisa ditonton Di halaman Facebook saya Di halaman Facebook Prianto Sebuti Disitu Kita melakukan uji coba Dari tekanan angin 2200 PSI Sampai tekanan angin 1900 PSI Dengan jumlah tembakan 14 tembakan Dengan hasilnya Dari 2200 Itu awalnya Di 1028 Dan hasil lahirnya Di 988 Berat mimis yang kita pakai Itu cukup berat ya Di 13,6 grain Kita pakai Hercules 13,6 grain Jadi Mungkin kalau pakai 10,5 grain Mungkin dapat tembus Di angka 1300 FPS ya Kemudian kita Setelah dirata-ratakan Itu Sekitar Dari 14 tembakan Dirata-ratakan Itu Sekitar Dapat Sekitar 1400 1004 FPS Dengan konsumsi Pertembakan Itu Sekitar 24 PSI Angin yang kebuang Kemudian Kita juga Selain ini Kita Dalam Release ini Kita mengeluarkan Ada 3 varian Ada 3 varian Warna Yang pertama Ini Full Black Ada Full Black Kemudian Kita ada lagi Warna R2 Kombinasi Antara Warna Hitam Sama Silver Matte Ini Kombinasi Warna Box Yang Berhitam Dikombinasi Sama Silver Matte Bagian Rail Atas Bagian Laras Sama Bagian Power Starter Sama Pelindung Picunya Sama Ini Kita Pake Warna Silver Untuk Memberikan Nuansa Variasi Bagi Pengguna Bagi Konsumen Jadi Kalau Yang Bosan Warna Hitam Bisa Dimix Dengan Warna Silver Matte Mengenai Spesifikasi Sama Tidak Ada Bedanya Hanya Paduan Warna Saja Seperti itu Selain Warna Itu Satu Lagi Warna Itu Kita Pempaduan Pempaduan Antara Green Antara Warna Hijau Dengan Warna Hitam Dan Silver Matte Jadi Tiga Warna Bagian Untuk Oran Atas Kita Pake Warna Hijau Bagian Ini Hijau Army Kemudian Sini Pake Silver Kemudian Bagian Bagian Budi Bawah Ini Pake Warna Hitam Dipadu Dengan Warna Silver Spesifikasi Juga Sama Tidak Beda Bagi Yang Suka Kombinasi Warna Kami Menyugurkan Warna Yang Mix Jadi Lebih Memberikan Luansa Yang Senang Yang Gejreng Bisa Senang Yang Soft Bisa Senang Yang Semi Soft Warnanya Kita Setiakan Jadi Ada Tiga Varian Warna Kemudian Ini Kita Bisa Dikombinasikan Kita Dikombinasikan Ada Pertanyaan Cara Masang Tali Sandang Gimana Kita Masang Tali Sandang Seperti Ini Kita Bisa Pasang Disini Ini Dikombinasikan Sama Saya Selalu Mencoba Memberikan Kenyamanan Pada Konsumen Dengan Menggunakan One Point Sling Artinya Seperti Saya Taktikal Sebelumnya Seperti Ini Dicantol Disini Dicantol Disini Jadi Enak Bawahnya Enak Karena Modelnya Taktikal Jadi Kita Usahakan Tali Sandang Juga Taktikal Oke Jadi Kalau Menembak Tidak Enak Bagaimana Posisinya Disini Beda Sama Yang Tani Sandang Kalau Model Bulpah Disandang Susah Tidak Tidak Bisa Susah Tidak Tapi Kalau Posisinya Begini Enak Banget Hending Nyang Nyang Banget Kalau Menembak Lihat Ini Sang Tidak Ngan Aik Gini Langsung Jadi Apa Ya Comfort Banget Menurut Saya Comfort Bawahnya Juga Enak Tidak Terlalu Limpetin Bisa Dikombinasi Seperti Itu Kemudian Sebetul Unit Ini Kita Bandul Di Harga 6,5 Juta Di Harga 6,5 Juta Itu Belum Termasuk Teleskop Belum Termasuk Bipot Jadi Dijual Pemisah Jadi Yang Didapatkan Adalah Unit Unit Ini Di Unit Seperti ini Tidak termasuk Bipot Jadi Kosongan Seperti ini Ditambah lagi Sama ini Dapat Magazin 2 Dapat Magazin 2 Sama Dapat Majin Dari Kita Biasa Dapat Kopi Sama Kaos MG Kemudian Anda bisa Dapatkan Bisa Menghubungi Di Nomor Telepon Saya Di WA Atau Nomor Telepon Di 08 21 13 254 100 08 21 13 254 100 Bisa Bisa Juga Kunjungi Halaman Facebook Saya Di Facebook Apriyantos Bukti Atau Di IG Apriyantos Bukti Juga Tapi Kalau Di IG Saya Kurang Aktif Lebih Aktif Di Facebook Di Facebook Banyak Foto Gambar Gambar Dan Apa Namanya Video Tentang Produk Kami Yang Bisa Membantu Memberikan Kecerahan Pada Langsung Akhir Kata Mungkin Seperti Saya Sampaikan Seperti Ini Tetap Semangat Di Masa Pandemi Ini Jangan Pernah Berputus Asa Tetap Jaga Kesehatan Tetap Beraktifitas Dengan Menjaga Protokol Kesehatan Berkreativitas Dengan Baik Sehingga Menciptakan Manusia Indonesia Yang Produktif Demikian Dari Saya Semoga Dengan Hadirnya Senapan Angin F4 Speed Air Ini Bisa Menambah Kasana Keberagaman Senapan Angin Di Indonesia Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Salam Olahraga